Sebenarnya ratusan rumah warga desa Sei Dua Hulu Asahan Sumatera Utara terendam banjir. Banjir yang juga terluapan sungai Asahan dan diperpahar dengan tanpa perlahan air yang tercahaya. Sedikitnya ratusan rumah warga di desa Sei Dua Hulu, kejamatan Simpang 4 Asahan Sumatera Utara terendam banjir sejak 3 hari lamanya. Banjir merendam pemukiman warga dengan rata-rata ketinggian air mencapai 30 hingga 40 cm. Banjir diakibatkan curah hujan yang tinggi beberapa hari terakhir sehingga membuat sungai Asahan meluap. Tidak hanya itu, banjir juga menghambat aktivitas warga karena lahan pertanian terendam banjir. Akibat apa ini, Bu? Tanggung pecah. Ketinggian air, Bu? Kitarada nggak setengah-setengah meter atau berapa? Rada, lepil lah. Sepinggang? Nggak, belum. Sepakral ya, Bu. Namanya? Eh, bantuan dari pemerintah sendiri ada, Bu? Belum ada, ya, Bu. Namanya? Sepian. Selain itu, banjir diperparah akibat tanggul penahan air sungai yang berada di desa Simpang 4 Pecah pada tahun lalu yang belum juga diperbaiki. Warga khawatir jika intensitas hujan tinggi dan tanggul tak kunjung diperbaiki akan mengakibatkan banjir meluas ke desa lainnya. Pasuhi air daripada warga saya, desa Saya Duaulu, ada sekitar 205 rumah yang masuk ke dalam rumah warga, yaitu banjir. Apa juga, Bu? Kuapnya si Asahan yang mengakibatkan banjir ke rumah-rumah warga ataupun ke lahan lahan warga. Ketinggian air sekarang? Ketinggian air kalau di lahan sekitar 1 meter setengah, jadi kalau di rumah warga ada sekitar, bervariasi, ada 50 cm, ada 30 cm, dan ada 40 cm. Dari Asahan, Sumatera Utara, Muhammad Ghani melaporkan.